ESK Season 293, Emosi Kebenaran Anda mengikat saudara muda yang ke platform penegakan hukum ini, dan menerima hukuman dan penghinaan Anda dalam tampilan penuh. Dengan temperamen mocking, mendengar kata-kata Zhang Hua, dia tidak bisa menahan amarah, dan bertanya dengan suara yang dalam, ini adalah kesempatan yang kamu berikan kepada saudara muda yang Tentu saja. Zhang Hua berkata, selama dia bersedia untuk berlutut dan mengakui kesalahannya di depan semua orang, Akademi akan membaca tentang cinta masa lalunya, dan dia secara alami akan mengampuni hidupnya, mengeluarkannya dari Akademi, dan membiarkan dia mengurus dirinya sendiri. Di panggung penegakan hukum, seorang abadi sejati lainnya berkata dengan lantang, Susrain menghutbahkan taoismenya dan mengajarinya untuk berlatih. Dia masih berani meragukan Susrain. Orang-orang berdosa seperti itu tidak layak mendapatkan warisan Taoisme Akademi. Bahkan jika dia mengaku bersalah, tingkat kultifasinya akan dihapuskan. Ya, hancurkan buah tahunnya dulu. Sentimennya sengit. Tidak hanya kantor penegakan hukum, tetapi bahkan di antara kerumunan di bawah, ada banyak biksu yang melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan keras, sangat bersemangat. Tentu saja, sebagian besar biksu diam. Beberapa tidak peduli dengan diri mereka sendiri, beberapa tidak tahu situasinya. Meskipun beberapa orang bersimpati dengan Yang Ruok Su, mereka takut dan khawatir akan melukai diri sendiri. Seorang murid sejati tidak tahan, mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zhang, itu baik untuk menghukum sesuai dengan aturan pintu, tidak perlu menyiksa dan menghina saudara muda yang, lagi pula, dia berada di tempat yang sama. Pintu dengan kami. Suyei, apa yang kamu katakan? Murid sejati diganggu oleh Zhang Hua sebelum dia selesai berbicara. Tatapan Zhang Hua berbalik, dan dia memandang murid sebenarnya dari, Suyei, dengan tidak baik, dan berkata dengan muram, saya telah menebak bahwa Yang Ruok Su meniput tuannya untuk menghancurkan leluhurnya, dan pasti ada rekan penolong partai di sekolah yang sama, tanpa diduga, Anda melompat sendiri. Saudara Zhang, apa yang kamu bicarakan, saya. Hati Suyei mencelos. Tangkap dia. Zhang Hua melambaikan tangannya dan menunjuk Suyei tahu, berani melawan, bunuh tanpa ampun. Pada tahap penegakan hukum, beberapa murid sejati segera bergegas untuk menghentikan Suyei. Apa yang sedang kamu lakukan? Suyei sangat marah, dan sambil berjuang, dia dengan tegas berteriak, Zhang Hua, jika kamu ingin bersalah, tidak ada yang salah dengan itu. Kamu Suyei hanya mengatakan sepatah kata untuk saudara muda Yang, kamu harus mengutuk saya, apa di halaman Anda? Untuk diam. Sekelompok orang abadi mengikat Suyei ke sisi lain dari pilar tembaga. Itu adalah pemukulan yang parah. Dalam sekejap mata, Suyei sudah berlumuran darah dan tidak bisa berkata-kata. Saudara Zhang, dia tidak berdaya untuk membantah, dia telah mengaku bersalah. Seorang yang benar-benar abadi memandang Zhang Hua seolah ingin menyenangkan, dan tersenyum dengan datar. Zhang Hua menganggup puas. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya yang pada awalnya masih gelisah juga menundukkan kepala dan menjadi lebih diam. Berapa banyak orang tua, apakah Anda hanya melihatnya seperti ini? Moking memandang tujuh tetua tidak jauh. Tujuh tetua terdiam. Bahkan tetua kedua, yang terkenal jujur dan bertanggung jawab atas hukuman, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini, hanya menatap pemandangan ini dengan bodoh. Zhang Hua adalah murid sejati lain dari Master Academy. Apa yang dilakukan Zhang Hua sebenarnya adalah keinginan dari Master Academy. Dia tidak berani keberatan. Sesepu agung pernah menegur Zhang Hua dengan beberapa patah kata tentang senioritasnya, dan pergi ke Istana Kiankun untuk berdebat dengan Master Academy apa yang terjadi kemudian. Dikatakan bahwa hidupnya habis, dan dia pergi dalam posisi duduk, tapi siapa tahu. Mo King melihat sekeliling. Para beku ini semuanya adalah anggota Akademi, dengan wajah yang tidak asing lagi. Tapi kegembiraan di wajah rekan-rekan siswa ini, ganas, dan kejam di mata mereka membuat Mo King merasa aneh, gemetar. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Akademi Kiankun seharusnya tidak seperti ini. Dengan emosi yang sama dengan Mo King, ada lelaki tua lain yang bersembunyi di dunia rahasia Akademi. Apa-apaan? Lin Suanji menyaksikan adegan di panggung penegakan hukum, paru-parunya akan meledak, dan dia tidak bisa menahan kutukan. Akademi Kiankun adalah sekelompok anjing-anjing ini. Warisan kotoran apa? Lao Su tidak langka. Suan tua, Anda dapat menemukan orang lain. Lin Suanji mengutuk, menoleh untuk melihat pria tua di sampingnya. Tua Suanyau menyaksikan apa yang terjadi di panggung penegakan hukum, dan sepertinya semakin tua, hatinya sedih, matanya berkaca-kaca, dan raut wajahnya sedih. Akademi tidak seperti ini, seharusnya tidak seperti ini. Oud Suan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Lin Suanji berencana untuk berbalik dan pergi, tetapi ketika dia melihat Suan tua seperti ini, dia tidak tahan lagi dan menghela nafas. Akademi Kiankun awalnya tidak demikian. Hanya saja, selama ratusan ribu tahun, dibawah bimbingan halus Master Akademi, rekan Akademi penuh permusuhan, bahkan kebencian, dan perjuangan jahat. Suzimo baru saja menyadari dan menderita serangan seperti itu ketika dia pertama kali datang ke Akademi. Merupakan hal yang baik untuk memiliki persaingan antara sekte yang sama, seperti perbaikan pedang di dunia pedang, ada pertukaran antara sekte yang sama, tetapi persahabatan dari keluarga yang sama lebih penting. Tapi sejak Master Akademi mengambil Ali Akademi, itu telah mendorong kompetisi ini menjadi ekstrim, seperti membesarkan Gu. Jika Anda mengalami konflik, Anda harus menemukan cara untuk membunuh pihak lain. Keduanya bersembunyi di dunia rahasia, dan mereka tidak berdaya dalam menghadapi semua ini. Cedera Penatua Suan tidak sembuh, dan Lin Sun Zen baru saja melangkah ke dunia kebenaran. Begitu mereka berdua terpapar, apalagi menyelamatkan orang, menurut situasi ini, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik dari Yang Ruwok Su. Tidak ada yang menyadarinya. Di langit di atas Akademi Kiankun, di atas awan, ada sosok yang tersembunyi di dalamnya. Sosok ini memakai mahkota besi, menatap Akademi, dan menatap dingin apa yang terjadi di platform penegakan hukum. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia di sini. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, rasa dingin di mata itu menjadi semakin intens, dan niat membunuh semakin pahit. Yang Ruwok Su, kamu masih tidak mengaku bersalah. Zhang Hua mengambil cambuk dari penegak hukum dan menariknya ke Yang Ruwok Su lagi. Kekuatan cambuk ini begitu dahsyat hingga kulitnya terkoyak, bahkan memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Benar-benar kejahatan bagiku. Yang Ruwok Su berdiri tegak, masih belum menyerah. Zhang Hua berkata dengan dingin, jika Anda mempertanyakan susrain, Anda tidak sopan, pemberontak, menipu tuan Anda dan menghancurkan leluhur Anda, dan Anda adalah kejahatan keji. Apakah Master Sekte telah melakukan kesalahan, jadi dia tidak bisa mempertanyakannya. Yang Ruwok Su bertanya balik, mencolok, kentut, bagaimana mungkin tuanku salah? Tersangka Master Sekte, itu benar-benar pemberontakan besar. Sebelum Zhang Hua dapat berbicara, sekelompok murid sejati di sekitarnya berteriak dengan keras. Yang Ruwok Su tersenyum dan berkata, selama bertahun-tahun ini, saya telah mencari kebenaran tahun ini, melakukan perjalanan ke seluruh Jiuxiao, dan menghubungi beberapa biksu yang ada di dalamnya saat itu. Seluk-beluk dari semuanya cukup jelas. Selama lebih dari 2000 tahun, Yang Ruwok Su hampir berhenti berlatih dan berusaha menemukan jawabannya. Dia pernah ke wilayah abadi Kingqiao, bertemu Linzhan dan istrinya di periode negara berperang, dan mempelajari kebenaran tahun itu. Namun dia tetap tidak menyerah, dan ingin mencari lebih banyak bukti. Kemudian dia pergi ke alam abadi Langqiao dan menghabiskan ratusan tahun untuk berteman dengan yang abadi di bawah Raja Yunyu, dan dari mulut orang ini, dia mendapatkan beberapa detail rahasia. Faktanya, ketika Linzhan dan istrinya merilis berita keberuntungan Kinglian, Raja Yunyu dan beberapa raja lain yang telah berpartisipasi dalam masalah tersebut telah menyadari bahwa mereka telah diperhitungkan oleh Master Academy. Semoga sukses Kinglian telah dimakamkan di makam Kaisar, dan tentu saja raja-raja ini tidak akan menyembunyikan rahasia ini untuk Master Academy. Yang Ruok Su menghabiskan lebih dari 2.000 tahun mengembara di alam abadi sembilan surga, menanyakan tentang peristiwa tahun ini, dan membandingkannya dengan pernyataan Linzhan dan istrinya, untuk benar-benar mengkonfirmasi masalah tersebut. Di mata orang lain, perilaku ini agak keras kepala dan bahkan bodoh. Tapi dia ingin meralat nama kakak muda Su. Disinilah letak moralitasnya. Dia percaya bahwa ada banyak kebenaran di tanah alam semesta, bahkan jika Master Academy yang mengubah tangannya menjadi awan, tangannya turun hujan, dia tidak bisa menahannya. 2.922 Di atas panggung penegakan hukum. Yang Ruok Su berdiri dengan kepala terangkat, sepertinya tidak bisa merasakan sakit di tubuhnya, dan mengatakan dengan lantang apa yang telah dia lihat dan dengar selama bertahun-tahun. Di tengah keramaian, sedikit kegelisahan perlahan menyebar. Untuk diam. Zhang Hua berteriak dengan tajam, menyelai Yang Ruok Su, dan pada saat yang sama mengangkat cambuk penegak hukum, terus-menerus memukuli Yang Ruok Su. Setiap kali cambuk jatuh, itu sedalam mungkin. Tubuh Yang Ruok Su juga bergetar. Tetapi dia tetap menolak untuk menyerah. Dia hanya memandang Zhang Hua dengan dingin dan berkata dengan keras, saya pergi untuk menyembah saudara muda Su karena saya tahu dia tidak bersalah. Dia tidak salah, dia tidak meminta maaf kepada akademi, ataupun susrain. Itu adalah susrain yang aku kasihan padanya, itu adalah susrain yang ingin mengambil keberuntungan King Lian sebagai miliknya, dan dia menginginkan hidupnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melawan. Pada awalnya, aku memasukkan Junior Su ke akademi. Jika bukan karena aku, dia tidak akan menderita bencana ini. Bahkan jika aku, Yang Ruok Su, mati di sini hari ini, aku harus mengembalikannya ke ketidak bersalahannya. Diam. Jangan biarkan dia pergi. Sekelompok orang abadi berteriak dengan keras. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengundang Master Sekte, dan aku akan menghadapinya. Yang Ruok Su mencibir. Zhang Hua sekali lagi mengangkat cambuknya dan berteriak, kamu pengkhianat, kamu juga layak untuk menghadapi sang penguasa. Tubuh Yang Ruok Su hampir hancur oleh cambuk penegah hukum di tangan Zhang Hua, dan ada genangan darah di bawah kakinya, berserakan dengan daging dan darah yang robek dari tubuhnya. Namun meski begitu, dengan nafas di dadanya dan sedikit oksesi di hatinya, Yang Ruok Su masih tidak menyusut kembali, matanya tegas. Putri Cihong menangis. Jika bukan karena Moking memeluknya erat-erat, dia akan bergegas maju untuk menanggung penderitaan seperti itu dengan Yang Ruok Su. Para murid dari akademi di bawah menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi kompleks. Banyak dari mereka tidak mengerti. Mengapa? Apakah kebenaran itu penting? Mengapa bertahan? Bukankah baik untuk menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda? Mengapa begitu keras kepala? Beberapa mahasiswa bahkan tertawa pelan, dan berkata dengan nada menghina, itu sangat bodoh. Pandangan kejam melintas di mata Zhang Hua, dan dia tiba-tiba melangkah maju, menepuk dan menggaruk alis Yang Ruok Su. Buah Tao Yang Ruok Su telah jatuh ke telapak tangan Zhang Hua. Masih keras kepala, lihat aku merusak Dao Guomu. Zhang Hua mengerahkan kekuatan telapak tangannya, esensi sejati terkondensasi, dan dengan satu klik, dia menghancurkan buah Dao Yang Ruok Su, dan Dao Fa yang tak terhitung jumlahnya menghilang di dunia, dan fragment buah Dao tersebar di semua tempat. Antara langit dan bumi, tiba-tiba mengalami stagnasi singkat. Moking membuka mulutnya sedikit, dia tidak menyangka Zhang Hua benar-benar akan melakukan ini dengan kejam, dan secara langsung membatalkan Taoisme Yang Ruok Su. Menghapus basis kultivasi Yang Ruok Su lebih kejam daripada membunuhnya. Walaupun dia bisa menyelamatkan nyawanya, tapi dia dikeluarkan dari akademi, tanpa kultivasi, sulit untuk bertahan di ranah kultivasi. Ruok Su. Putri Chihong menjerit sedih, melepaskan diri dari telapak tangan Moking, dan bergegas ke sisi Yang Ruok Su. Tanpa Dao Guomu, nafas Yang Ruok Su menjadi lebih lemah. Awalnya, dia terluka parah, tetapi bagaimanapun juga, masih ada buah di lautan kesadaran, dan dia bisa menggantung jejak amarah. Tapi sekarang, nada ini hampir hilang. Chihong, aku minta maaf padamu. Yang Ruok Su menundukkan kepalanya dan menatap Putri Red Hong yang lumpuh di kakinya, dengan rasa bersalah dan ketidakpuasan yang dalam di matanya. Tentu saja Zhang Hua dapat membunuh Yang Ruok Su secara langsung, tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya. hanya dengan membiarkan dia mengalah pada dirinya sendiri dalam tampilan penuh, dan membiarkan dia mengakui dosa-dosanya kepada Master Akademi, dia dapat menunjukkan metodenya. Zhang Hua tidak ada hubungannya dengan Yang Ruok Su, tetapi ketika dia melihat Putri Chihong, matanya tertuju pada perut bagian bawahnya, jantungnya bergerak, dan sudut mulutnya sedikit naik. Yang Ruok Su, apakah sulit bagimu untuk mengaku dosa? Zhang Hua tiba-tiba berkata, bahkan jika kamu tidak memikirkan diri sendiri, mengapa kamu tidak memikirkan anak-anakmu? Wajah Yang Ruok Su berubah, menghabiskan kekuatan terakhirnya, mengertakkan gigi, dan berkata dengan getir, Zhang Hua, apa yang akan kamu lakukan? Ini adalah urusanku, tidak ada hubungannya dengan orang lain, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Haha. Melihat reaksi Yang Ruok Su, Zhang Hua bahkan lebih bangga, dan berkata sambil terkekeh, Putri Hong merah dan anak dalam perutnya tidak bersalah. Zhang Hua menyadari bahwa dia telah memahami kelemahan Yang Ruok Su, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini lahir sebagai orang berdosa. Dia pasti akan dipandang rendah dan diintimidasi. Apa yang harus saya lakukan? Jika tidak, bagaimana kalau saya menempatkannya di bawah komandonya dan memberitakannya secara pribadi? Aku juga akan memberitahunya bahwa ayahnya adalah orang berdosa yang menipu tuannya dan memusnahkan leluhurnya, pengkhianat akademi, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh seperti ayahnya di masa depan. Zhang Hua, tantang kamu. Engah. Yang Ruok Su gelisah, darahnya menyerang jantungnya, dan dia menyemburkan setegup darah. Berlututlah, mengaku bersalah. Dengan senyum di wajahnya, Zhang Hua menunjuk ke depannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Cukup. Mo King benar-benar tidak tahan, berdiri dan berkata dengan keras, Zhang Hua, belum lagi apa yang dikatakan oleh Junior Brother yang benar atau tidak, apakah kamu masih manusia dengan mengancamnya dengan anaknya. Zhang Hua melirik Mo King dan sedikit mengernyit. Sebagai salah satu dari empat pri besar, Mo King terkenal tidak hanya di Akademi Alam Semesta, tetapi bahkan di wilayah abadi sembilan surga. Kudengar kakak senior Mo King berselingkuh dengan pengkhianat Su Simo. Saat ini, ada suara di kerumunan. Sepertinya memang begitu, kakak senior Mo King memiliki hubungan yang baik dengan Su Simo sebelumnya. Dia membantunya beberapa kali. Kakak senior Mo King menjaga yang Ruok Su sedemikian rupa, mungkinkah dia juga percaya pada Su Simo dan meragukan tuannya. Bagaimana dengan melukis yang abadi? Aku tidak bisa meragukan Su Serain. Di tengah keramaian, gelombang kegelisahan perlahan menyebar. Mo King melihat sekeliling. Banyak biksu menatap matanya, dan mereka sudah mulai berubah. Kelompok orang ini memiliki tampilan ini ketika mereka pertama kali melihat yang Ruok Su. Seperti sekelompok serigala lapar bermata merah, ingin menerkam dan mencabik-cabiknya. Zhang Hua memandang Mo King dan tersenyum, dan berkata, kakak senior Mo King, Anda juga telah melihatnya. Setiap orang memiliki keraguan tentang Anda. Apakah Anda ingin menjelaskan kepada Anda? Selama Anda secara pribadi mengakui bahwa Su Simo adalah pengkhianat dan menarik garis yang jelas dengannya, semua orang tidak akan mempermalukan Anda hari ini. Mo King sangat marah dan bertanya, saya tidak akan mengakuinya, apa yang Anda inginkan? Kalau begitu kamu juga pengkhianat. Ikat dia dan sobek wajahnya. Dua peri berkata dengan kejam. Selama bertahun-tahun, ketenaran peri di akademi diambil oleh Hua Sian sendiri. Mo King selalu di atas, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak akan pernah lebih baik dari lukisan peri Mo King, mereka hanya bisa melihat ke atas. Tapi sekarang, mereka akhirnya melihat kesempatan untuk menarik Mo King dari altar. Ayo. Mo King menepuk telapak tangannya di tas penyimpanan, menawarkan album fotonya sendiri, dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, saya akan berdiri bersama saudara muda yang. Aku tidak akan menangkapnya dengan tanganku. Siapapun yang berani menyentuh kakak muda yang lagi, jangan salahkan aku karena tidak berada dalam keluarga yang sama. Mo King, kamu mengkhianati perguruan tinggi. Zhang Hua berteriak dengan tajam. Mo King menarik nafas dalam-dalam dan mengatakan hal paling memberontak dan berani yang pernah dia alami sejak latihannya. Akademi Kiankun menjadi seperti ini, jadi bagaimana jika aku mengkhianati? Bab 2923. Bab 2925. Apa identitas lelaki tua bertopi besi itu? Undanglah seorang abadi sejati yang telah menghapus basis kultifasinya untuk bergabung dengan dunia pedang, dan berjanji untuk menghotbahkan daufa. Nah, siapa yang tidak heran mengatakan evaluasi setinggi itu? Orang tua berpakaian besi itu tidak merahasiakan apresiasinya pada Yang Ruok Su. Untuk sesaat, Yang Ruok Su merasa tersanjung di dalam hatinya. Tapi segera, dia tenang dan melihat reruntuhan di sekitarnya, diam. Setelah beberapa lama, Yang Ruok Su memandang pria tua berbaju besi itu, membungkuk sedikit, dan menggelengkan kepalanya sedikit menyesal dan bersalah. Mengenai reaksi Yang Ruok Su, lelaki tua berbaju besi itu tidak terkejut. Namun masih ada rasa iba di hatinya. Dalam tubuh Yang Ruok Su, dia bisa merasakan karakter yang luar biasa, bahkan mengagumkan. Bahkan di hadapan gurunya, kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya, di hadapan tuduhan verbal biksu yang tak terhitung jumlahnya, dan tekanan dari segala arah, ia tetap memilih untuk berpegang pada kebenaran, menegakkan keadilan, dan menolak untuk menyerah. Harganya tentu saja tragis. Namun meski begitu, Yang Ruok Su tidak pernah tersentak, tidak pernah goyah. Dalam kehidupan ini, dalam alam pemahaman, terlalu banyak orang yang berserah diri, berkompromi, dan mengalah untuk bertahan hidup, hidup, dan hidup selamanya. Orang-orang seperti Yang Ruok Su bahkan akan diejek dan diejek banyak biksu yang mengira mereka pintar akan berpikir bahwa dia bodoh, idiot, dan tidak tahu cara bekerja. Tetapi orang tua dengan mahkota besi ini tahu bahwa selama berabad-abad, justru karena orang-orang yang tidak terlalu pintar, ini yang menuntut keadilan, mengejar kebenaran, dan melawan ketidakadilan, itulah yang membawa sedikit cahaya pada ini. Dunia kultivasi yang kejam dan gelap, hangat. Bahkan lelaki tua dengan mahkota besi itu tidak yakin apakah dia akan seberani dan seberani Yang Ruok Su ketika dia menghadapi kekuatan yang tak tertahankan ini. Tetapi dia tahu bahwa dia hanya bisa dianggap sebagai perih. Hanya Yang Ruok Su yang layak menjadi pahlawan surgawi. Senior, jika buah daur Ruok Su dihapuskan, apakah dia masih memiliki kesempatan untuk berlatih? Putri Merah Hong sangat khawatir, tetapi memandang lelaki tua dengan mahkota besi dengan secerca harapan. Tentu saja ada. Orang tua berpakaian besi itu mengangguk, nadanya setuju. Putri Chihong mengubah kesediannya menjadi kegembiraan, dan dengan cepat memandang Yang Ruok Su dan berbisik, Ruok Su, mengapa kamu tidak menyembah pendahulu ini, ini adalah kesempatanmu. Putri Chihong tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin membuat Yang Ruok Su bertahan dan menjadi lebih baik. Yang Ruok Su terdiam. Orang tua dengan mahkota besi itu tersenyum sedikit dan berkata, jangan mempermalukannya, bahkan jika dia tidak menyembah pintuku, aku akan memberikan metode ini kepadamu. Ini ekspresi Yang Ruok Su serius, dan dia buru-buru membungkuk dan berkata, senior sangat mencintaiku, tapi aku merasa malu. Orang tua dengan mahkota besi menyelamatkannya, dan dia sangat berterima kasih. Terlebih lagi, lelaki tua bermahkota besi itu begitu tulus sehingga dia ingin menerimanya sebagai murid, dan dia sangat bersalah dalam penolakannya terhadap pihak lain. Pada saat ini, dia malu untuk menerima taois lelaki tua bermahkota besi itu. Warisan, Anda tidak perlu dibebani. Orang tua dengan mahkota besi melambaikan tangannya dan berkata, metode kultivasi ini bukan tidak mungkin menyebar di dunia pedang saya. Orang yang menciptakan metode ini memiliki pikiran dunia, berhotbah kepada orang-orang biasa, dan sepenuhnya mempublikasikan kultivasi ini. Metode sehingga semua makhluk di dunia bisa berlatih. Apa? Mocking, yang ruoksu dan yang lainnya tercengang. Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Belum lagi metode kultivasi, teknik rahasia magis yang sedikit lebih berharga, sebagian besar sekte biksu akan memilih untuk tidak menyebarkan rahasia. Bahkan cara yang paling umum, orang normal akan menghargai diri mereka sendiri. Putri Red Hong mendengar kata-kata tersebut dan menghibur yang ruoksu, tidak apa-apa. Metode kultivasi semacam ini seharusnya lebih biasa, bukan cara yang kuat dan berharga, dan Anda tidak perlu memiliki beban apapun pada kultivasi. Tidak. Orang tua berpakaian besi menggelengkan kepalanya dan berkata, metode ini cukup untuk dibandingkan dengan tiga metode besar keabadian, Buddha dan Iblis yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Itu pasti akan dicatat dalam sejarah-sejarah dan mempengaruhi semua generasi dan semua makhluk. Apa? Saat ini, itu benar-benar menghentikan Mocking, yang ruoksu dan lainnya. Bagaimanapun, lelaki tua dengan mahkota besi itu adalah seorang kaisar dan lelaki yang kuat. Tapi semua orang tidak mengerti. Karena ini adalah metode latihan yang sangat kuat, mengapa ini sepenuhnya terbuka untuk umum, sehingga yang ruoksu tidak memiliki beban psikologis apapun. Orang tua dengan mahkota besi tersenyum dan berkata, karena beku yang mendirikan metode ini adalah teman lama Anda. Jika dia tahu bahwa Anda telah menderita bencana ini, dia pasti akan mengajari Anda metode kultivasi ini. Yang ruoksu tampak bingung. Teman lamanya. Di antara teman-teman lamanya, apakah ada biksu seperti itu? Dapatkah orang ini menciptakan metode latihan yang dapat berdiri berdampingan dengan yang abadi, Buddha, dan Iblis? Yang ruoksu tidak bisa memikirkannya, dia tahu dan berteman dengan orang-orang sebesar itu. Saya tidak tahu bagaimana teman lama ini dipanggil. Yang ruoksu bertanya dengan bingung. Orang tua dengan mahkota besi itu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum sedikit dan berkata, suatu hari nanti, kamu pasti akan melihatmu lagi. Yang ruoksu mengerutkan kening, bahkan lebih bingung. Tapi dia berubah pikiran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua dengan mahkota besi itu dengan rasa terima kasih. Senior ini memiliki hati yang baik, dan dia pasti takut aku akan berada di bawah terlalu banyak tekanan, jadi dia sengaja menggunakan pernyataan ini untuk menghiburku, sayangnya. Nyatanya, lelaki tua yang disebutkan lelaki tua bermahkota besi itu sebenarnya adalah Suzimo. Namun, identitas Suzimo belum terungkap, dan lelaki tua berjubah besi itu merasa tidak nyaman untuk mengambil keputusan untuk Suzimo dan memberitahu yang ruoksu dan yang lainnya tentang masalah tersebut. Suzimo duduk di kota untuk menguburkan Jian Feng. Selain mewarisi metode penguburan pedang, latihan seni bela diri telah lama dipublikasikan. Orang tua dengan mahkota besi tahu secara alami. Namun, sebagian besar kultifator di dunia pedang telah berlatih metode lain dan tidak dapat mengubah metode kultifasi mereka sebelum berlatih seni bela diri. Tapi situasi yang ruoksu cukup istimewa. Buah taonya telah ditinggalkan. Tidak peduli bagaimana Anda ingin menumbuhkan taoisme dewa, Buddha dan iblis, sulit untuk mengkonsolidasikan kembali buah tao di lautan pengetahuan. Tapi dia bisa berlatih seni bela diri dan menggunakan seni bela diri sejati. Kilatan cahaya dilepaskan di jantung alis pria tua mahkota besi itu, tenggelam di lautan pengetahuan yang ruoksu. Segera setelah itu, dua warisan muncul di benak yang ruoksu. Salah satunya adalah metode latihan. Buddha yang ruoksu bergumam pelan. Orang tua dengan mahkota besi itu berkata, sesungguhnya, kamu memiliki jiwa seni bela diri di dalam tubuhmu, berani dan rajin, tidak takut. Lagipula, meskipun buah taumu hancur, roh yang menakjubkan di dadamu masih ada. Faktanya, itu benar setelah cobaan ini, buah tau yang ruoksu hancur dan kultifasinya dihapuskan, tetapi aura di tubuhnya menjadi lebih padat dan agung. Justru karena kelompok yang menakjubkan inilah vitalitas yang ruoksu dapat ditahan, jika tidak, dia akan terbunuh sejak lama. Orang tua dengan mahkota besi melanjutkan, dengan kelompok bantuan yang menakjubkan ini, fondasi Anda masih ada, dan bahkan jika Anda berkultifasi ulang, Anda akan dapat melakukan hal-hal hebat. Kelompok yang menakjubkan ini adalah kunci dari sutra kebenaran Haoran. Jika yang ruoksu menundukkan kepalanya dan mundur ke panggung penegakan hukum, bahkan jika dia bisa mempertahankan Daoguo, energi menakjubkan di dadanya akan menghilang. Basis kultifasinya benar-benar dihapuskan. Orang tua dengan mahkota besi itu berkata, selain seni bela diri, ada warisan lain, Haoran Kendo. Kendo ini diambil dari ilmu pedang Daluo, dan hanya kamu yang memenuhi syarat untuk berlatih Kendo ini. Kuharap Kendo ini bisa mekar di tanganmu karena kecemerlangannya dan memantulkan langit. Bab 2926 Meskipun yang ruoksu tidak bergabung dengan dunia pedang, tetua berbaju besi masih memilih untuk mewariskan dua tauisme penting kepadanya. Senior Yang ruoksu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, tampaknya ucapan terima kasih tampak jauh lebih ringan. Melihat pikiran yang ruoksu, lelaki tua dengan mahkota besi itu hanya melambaikan tangannya dengan santai dan berkata dengan bebas, terserah kamu hari ini, selamat tinggal, jika kamu memiliki kesempatan, datanglah ke dunia pedang untuk berjalan-jalan. Setelah mengatakan ini, lelaki tua dengan mahkota besi itu berbalik dan pergi, tenggelam ke dalam kehampaan dan menghilang. Saat lelaki tua dengan mahkota besi itu pergi, beberapa mantan murid dari perguruan tinggi kembali. Semua orang melihat reruntuhan di depan mereka, ekspresi mereka rumit, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Kekuatan surgawi, salah satu dari empat sekte abadi, Akademi Kiankun, berubah menjadi reruntuhan dalam satu hari. Ini adalah kekuatan kaisar dan yang kuat. Sangat mudah untuk mengalahkan kekuatan surgawi. Meskipun lelaki tua dengan mahkota besi tidak membunuh, sebagian besar murid Akademi selamat, tapi para beku yang ingin kembali ke sini, bagaimanapun juga, hanya segelintir dari mereka. Karena semua murid Akademi tahu bahwa tanpa Master Akademi, beberapa tetua terluka parah, dan Akademi Kiankun hanya ada dalam nama. Dalam waktu kurang dari sehari, berita ini akan menyebar ke Sensiao. Tiga kerajaan besar abadi, tiga sekte abadi besar lainnya, dan bahkan Istana Sensiao, mungkin maju untuk mengukir wilayah Akademi Kiankun dan urat nadi spiritual dari Gunung Abadi. Dalam hal ini, siapa yang mau kembali? Tiga kerajaan besar abadi dan tiga sekte abadi besar adalah tujuan terbaik bagi banyak murid Akademi. Kakak Yang, kakak senior Moking, apa rencanamu di masa depan? Seorang murid Akademi bertanya. Yang Ruok Su menggelengkan kepalanya sedikit. Moking juga diam. Tak satupun dari mereka memiliki rencana atau arahan di hati mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu muncul entah dari mana. Di belakangnya, disusul seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah putih dan tanpa janggut. Old Su Banyak murid perguruan tinggi dengan cepat mengenali identitas lelaki tua itu. Di Akademi Kiankun, Tuan Su jelas merupakan penjaga gerbang pavilion rahasia tingkat prefektur, dan murid-muridnya mengenalinya. Tentu saja, tidak ada yang bisa melihat tingkat kultivasi Old Su Tidak ada yang tahu identitas tetua ke-10. Namun, Tuan Su memiliki kualifikasi yang sangat lama di Akademi Kiankun, dan semua murid Akademi itu sangat menghormatinya. Yang Ruwok Su Old Su Tuan berkata, jika Anda tidak punya tempat untuk pergi, lebih baik membangun kembali alam semesta dan mendirikan Akademi lagi. Bangun kembali alam semesta dan bangun perguruan tinggi lagi. Yang Ruwok Su bergumam dan bertanya tanpa sadar, tapi siapa yang akan melakukan ini? Para tetua Akademi semuanya telah melarikan diri, dan Raja Peri juga telah bubar, dan saya khawatir mereka tidak akan kembali. Kamu. Tuan Tua menunjuk ke Yang Ruwok Su dan berkata, hanya kamu yang memenuhi syarat untuk membangun kembali Akademi Qiankun. Saudara Yang, ayolah, saya mengagumi Anda Suye. Suye adalah orang pertama yang setuju. Ya, Saudara Yang, saya akan meyakinkan Anda juga. Kakak senior Yang, mereka mempersulit Anda sekarang, saya tidak berani berbicara, tetapi pada kenyataannya, saya percaya dalam hati bahwa Anda benar. Banyak murid dari Akademi berbicara satu demi satu. Bagaimana saya bisa melakukannya? Yang Ruwok Su menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, saya sekarang sama sekali tidak berguna dalam kultivasi saya. Dalam hal kekuatan, saya tidak lebih baik dari kakak senior Moking, dan dalam hal kualifikasi, saya tidak lebih baik dari Suan Lao. Old Suan melambaikan tangannya, menyelai Yang Ruwok Su, dan berkata, kamu adalah harapan Akademi Qiankun jika kamu berlatih, kijing benar haoran. Hanya Anda yang dapat mengambil ambisi untuk membangun hati untuk langit dan bumi, untuk kehidupan orang-orang, untuk kesucian dunia, dan untuk perdamaian dunia. Ini awalnya niat awal dari pendirian Akademi. Old Suan tahu bahwa hanya seorang ksatria seperti Yang Ruwok Su, yang menjabat sebagai Master Akademi, yang bisa menempatkan Akademi Qiankun di jalur yang benar. Yang Ruwok Su memandangi reruntuhan di sekitarnya dan tersenyum pahit, jika Anda ingin membangun kembali Akademi, saya khawatir Anda harus mengubah tempat. Energi spiritual di sini telah diputus oleh para senior, dan sulit untuk berlatih. Tidak masalah, selama kita orang berlatih bersama di masa depan, itu akan menjadi perguruan tinggi baru. Semua orang tahu pasti ada kesulitan dalam membangun kembali Akademi. Tidak ada Raja Peri di Akademi, mereka hanyalah kekuatan paling biasa di tingkat bumi, dan mereka mungkin mengalami banyak kesulitan. Tetapi saat ini, semua murid perguruan tinggi ini dapat melihat semangat dan harapan baru. Orang Tua Suan, bagaimana denganku? Transmisi suara rasa ilahi Lin Suanji, dengan wajah penuh harapan, bertanya, apakah tingkat kultivasi saya tidak lemah, dan ini adalah murid pribadi Anda, bukankah seharusnya saya menjadi Penatua di Akademi? Kamu berengsek. Penatua Suan menegur tanpa ampun, jika Anda meneruskan garis keturunan saya, Anda ditakdirkan untuk tidak muncul ke permukaan. Anda hanya dapat berlatih secara diam-diam. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyembunyikan identitas Anda dan mempertahankan warisan Akademi. Hah? Lin Suanji mengepalkan tangan dan mengertakan gigi dan berkata, kamu dibodohi oleh orang tua ini. Waktu berlalu. Lebih dari 500 tahun telah berlalu sejak pertempuran yang mengguncang dunia di medan Perang Iblis. Dirana sebenarnya dari semua antarmuka utama, Master Puncak ke-9 Dunia Pedang masih beredar, dan rekor mengerikan membunuh lebih dari 20 roh sejati tertinggi oleh satu orang. Tentu saja, puluhan raja yang jatuh di langit berbintang juga menarik spekulasi yang tak terhitung jumlahnya. Lebih dari 500 tahun telah berlalu, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang sebenarnya membunuh Raja Hanmu dan yang lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok belum damai di dunia. Salah satu dari 10 tempat paling berdosa dihancurkan, dan suku raksa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari tempat berdosa tanpa tahu ke mana harus pergi. Alam Fengtian telah mengeluarkan surat perintah hadiah, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Konflik antara antarmuka utama juga sering terjadi. Seperti Alam Naga dan Alam Hutong, Alam Kun dan Alam Peng, dalam beberapa tahun terakhir, mereka berada dalam situasi yang sama, dan perang antarmuka dapat pecah kapan saja. Setelah perang antara dunia super ini pecah, pasti akan menyapu banyak antarmuka tingkat tinggi, antarmuka tingkat menengah, dan bahkan antarmuka tingkat rendah. Beberapa konflik dalam antarmuka juga sedang dipentaskan dengan sengit. Seperti surga, di wilayah abadi sembilan surga, sudah ada tiga wilayah abadi, yang dimiliki oleh Kaisar Abadi Chengdu. Di Alam Gurun Hebat, ada juga perang terus-menerus. Sebuah kekuatan misterius bernama, Chang, sedang bertempur dan membunuh di mana-mana, tak terhentikan, sudah menempati sebagian besar wilayah hutan belantara besar, dengan hanya sedikit perlawanan tersisa. Pada hari ini, di rumah gua bintang kuno, seorang pria berjubah ungu yang mengenakan topeng perak keluar. Setelah lebih dari 500 tahun berlatih, Dewa Seni Beladiri telah mengintegrasikan Taoisme yang terkandung dalam, Sanxing Yusu, ke dalam api penyucian Seni Beladiri, dan telah memurnikan puluhan gua ke dalam Gua Yuanwu. Uyu, Yuanwu Dongtian akhirnya berhasil menerobos, dan pada saat yang sama dikultifasikan ke alam kesempurnaan. Ketika ranah Seni Beladiri tercapai, dia akan mampu memperbaiki pembangkit tenaga listrik kuasi Kaisar. Hari ini, Wuyu Zogchen telah membakar dan memperbaiki terlalu banyak latihan dan rahasia dari zaman dahulu hingga sekarang, dan ada beberapa kode rahasia yang tabu saja. Dewa Seni Beladiri meramalkan bahwa api penyucian Seni Beladiri Zogchen bahkan dapat memurnikan Kaisar yang baru saja melangkah ke alam Kaisar. Saat dihadapkan dengan penguasa akademi, Dewa Seni Beladiri dapat melawan seseorang bahkan tanpa menggunakan penjaga penjara. Sudah waktunya. Setelah Dewa Seni Beladiri meninggalkan penghalang, dia melihat ke arah hutan belantara yang luas, menarik nafas dalam-dalam, dan pergi. Bab 2927 Hutan Belantara Besar Di persimpangan hutan belantara timur dan hutan belantara selatan, kekosongan tiba-tiba terbelah, dan sosok ungu perlahan keluar darinya, dengan topeng perak di wajahnya dan mata yang dalam, yang merupakan Dewa Seni Beladiri. Dia hanya memiliki pemahaman umum tentang Great Wilderness World. The Great Wasteland memiliki wilayah yang luas dan secara kasar dibagi menjadi empat wilayah utama, yaitu Wilderness Timur, Wilderness Selatan, Wilderness Barat, dan Wilderness Utara. Awalnya, keempat wilayah itu dijaga oleh Kaisar Iblis mereka sendiri, dan mereka tidak saling mengganggu. Tapi bertahun-tahun yang lalu, kekuatan misterius bernama Chang muncul di hutan belantara besar, bertempur di mana-mana, dan menyapu seluruh dunia hutan belantara besar dengan postur tubuh yang hampir tak terkalahkan. Tidak ada yang tahu asal-muasal, Chang, semua orang hanya tahu bahwa kekuatan, Chang, tak terduga. Tapi ketika, Chang, menghantam Desolation Timur, itu menemui rintangan yang sangat kuat. Penguasa kehancuran timur adalah Kaisar Iblis terkuat di alam liar, Kaisar Iblis kupu-kupu darah. Di antara kedua sisi, perang terus berlanjut. Dengan berlalunya waktu, pertempuran menentukan yang mengguncang hutan belantara akhirnya terjadi. Dalam pertempuran itu, Kaisar Iblis kupu-kupu darah terluka parah dan menghilang. Sisi, Chang, juga menderita kerugian besar, dan langkah menaklukkan Desolation Timur hanya bisa dihentikan sementara. Tidak butuh waktu lama bagi Kaisar Iblis kupu-kupu darah untuk kembali dengan kuat, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, memimpin kelompok Iblis di bawah komandonya untuk melakukan serangan balik sepanjang jalan dan mendapatkan kembali tanah yang hilang. Chang, mundur dengan mantap. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba muncul di sisi Chang, dan banyak Kaisar dan orang kuat muncul, seolah-olah mereka muncul dari udara tipis. Di antara mereka, seorang Kaisar dan orang kuat yang dikenal sebagai King Yan, tidak terkalahkan dan tak terkalahkan. Di Eastern Desolation, hanya Blood Butterfly Demon Emperor yang bisa menggoyahkannya dengan keras. Dan Kaisar dan orang kuat di sisi Chang, jauh melampaui hutan belantara timur. Selain itu, selain Kaisar King Yan, ada juga beberapa Kaisar Puncak, apakah itu kekuatan tempur tertinggi, atau jumlah Raja Iblis, dan jumlah Kaisar Iblis, mereka menunjukkan kecenderungan untuk menghancurkan Desolation Timur. Setelah beberapa pertempuran, sisi East Wilderness mulai mundur lagi. Chang, telah menyatukan hutan belantara selatan, hutan belantara barat, dan hutan belantara utara, dan sekarang mengikis wilayah hutan belantara timur sedikit demi sedikit. Menurut tren ini, hanya masalah waktu sebelum, biru, menyatukan alam liar yang luas. Dewa seni bela diri melihat arah dan menuju ke Gurun Timur. Desolation Timur. Pegunungan Taya, berbatasan dengan Southern Wilderness. Di hutan belantara timur, ada banyak barisan pegunungan, dan puncak serta punggung bukitnya bertumpuk dan berlanjut. Pegunungan Taya adalah salah satu dari sembilan barisan pegunungan utama di hutan belantara timur. Di pegunungan, ada monster yang tak terhitung jumlahnya merajalela. Di persimpangan pegunungan dan pegunungan, ada kota dan suku yang tersebar, membentuk negara besar dan kecil. Di setiap negara, setidaknya akan ada satu raja. Dan semua raja di pegunungan Taya harus mematuhi penguasa pegunungan Taya, Kaisar Iblis Tianwu. Kerajaan Geyu adalah salah satu negara di pegunungan Taya yang terletak di ujung paling selatan pegunungan Taya, berdekatan dengan Southern Wilderness, lokasinya sangat penting dan termasuk dalam Eastern Wilderness. Selama bertahun-tahun, banyak perang meletus di sini antara Chang dan Donghuang. Di pegunungan dan jurang antara belantara timur dan hutan belantara selatan, ada tumpukan tulang tak berujung, dan darah mengalir ke sungai, yang tidak akan layu selama ribuan tahun. Pada hari ini, malam tiba. Tutup Iaula Kerajaan Yu. Lebih dari seratus iblis akan berkumpul di sini, menunggu Raja Iblis Gayu. Karena peperangan bertahun-tahun, di Grit Desolaterilum, mereka sering disebut Jenderal Iblis dan Raja Iblis, sedangkan Iblis yang dalam, Iblis Bumi, dan Iblis Langit, mereka semua diklasifikasikan sebagai tentara iblis. Setan Langit umumnya panjang 10.000 iblis. Setan Bumi umumnya panjang 1.000 iblis. Jenderal Iblis sesuai dengan dunia nyata, memimpin semua tentara iblis. Meskipun Jenderal Iblis ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda, mereka semua adalah andalan di Kerajaan Gayu, dan salah satu Jenderal memegang posisi yang sangat penting. Hey! Di tengah kerumunan, seorang Jenderal Iblis berkepala harimau tertawa dan berkata, tiga saudara kita hampir satu demi satu. Kita telah menjadi Jenderal Iblis. Itu memuaskan dan kita harus makan enak. Lebih baik memanggil rubah kecil. Seorang wanita jangkung dengan kaki panjang dan sosok tinggi di Singyi tiba-tiba berbicara. Wanita di Singyi dengan rambut panjang diikat, tampak heroik dan bersih. Di sisi lain, ada seorang pria kekar dengan janggut dan rambut emas yang cukup agung, tetapi di depan dua orang di sebelahnya, momentumnya sedikit lebih lemah. Pria berambut pirang itu berkata, rubah kecil mengikuti latihan Kaisar. Diperkirakan bahwa dia telah menjadi seorang Jenderal Iblis, dan dia harus selangkah lebih maju dari kita. Uh! Pada awalnya, Jenderal Iblis dengan kepala dan otak tiba-tiba menghela nafas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sedikit emosi, setelah tujuh saudara kita naik, mereka tidak pernah bersama, dan saya sangat merindukan mereka di hati saya. Tahun-tahun ini telah berlalu, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Pria pirang itu juga menganggup dan berkata, kakak laki-laki naik paling awal dan saya tidak tahu kemana harus pergi. Meskipun saudara monyet naik bersama kita, titik pendaratannya berbeda. Adapun saudara Ye, masih belum ada kabar. Wanita disinggi berkata, kita berempat bisa terbang ke alam liar bersama-sama. Kita sudah beruntung jika kita belum berpisah. Setelah jeda, wanita disinggi berkata lagi, hanya saja rubah kecil itu mengikuti kaisar klan rubah untuk berlatih. Kita sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Sekarang perang di perbatasan semakin ketat, kita tidak punya waktu untuk mengkloning. Jenderal Iblis berkepala harimau tiba-tiba tertawa aneh, dan berkata, tapi jangan khawatir, kita akan menjaga di gurun besar ini, dan kita pasti bisa menunggu sampai kakak. Hubungan antara kakak laki-laki dan kaisar monster kupu-kupu darah tidak biasa. Ketika di langit, kedua orang itu terlihat penuh, gading. Wanita singgi tersenyum dan tidak bisa menahan senyum dan memarahi, kamu jangan membuat suara aneh. Orang yang tidak tahu memikirkan apa yang terjadi pada mereka berdua. Pria pirang itu juga tersenyum dan berkata, Broter Tiger, jika kamu memberitahu kakakmu, aku harus memperbaikimu dengan baik. Kemana dia tahu kemana harus pergi. Setan dengan kepala dan otak tidak peduli, dan dia mengjilat bibirnya. Ketiganya adalah harimau, burung bango hijau, dan singa emas yang berasal dari benua Tianhuang dan memuja Susimo. Benar. King Ching bertanya, apakah kamu tahu apa yang Raja Iblis lakukan kali ini untuk memanggil Jenderal Iblis? Tidak yakin. Harimau menggelengkan kepala. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan keluar perlahan dari belakang Aula. Dia ditutupi armor hitam dengan mata sedikit terangkat. Melihat sekeliling, Aula dengan cepat menjadi tenang. Raja Iblis Gayu. Saya memanggil Anda semua ke sini untuk memberitahu Anda tentang masalah penting. Raja Iblis Gayu perlahan berkata, selama bertahun-tahun, Chang telah menjadi tak terbendung, dan saya siap untuk menyerah. Setelah mengatakan ini, banyak Jenderal Iblis tercengang, dan Aula langsung menjadi sunyi. Kata-kata Raja Iblis Gayu benar-benar mengejutkan kelompok setan itu. Tetapi segera, seorang Jenderal Iblis berdiri untuk menjawab, dan berkata dengan suara yang dalam, karena Raja Iblis siap untuk tunduk, saya juga mengikuti Raja Iblis dan bergabung dengan Chang. Hitung aku masuk. Saya ingin menyerah sejak lama, dan saya tidak bisa menahannya. Satu demi satu Jenderal Iblis berdiri dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tentu saja, beberapa tetap diam, dan beberapa tetap disela-sela. Ketiga harimau itu mengerutkan kening dan wajah mereka jelek. Di satu sisi, ketiganya tidak ingin bergabung dengan Chang di hati mereka. Di sisi lain, jika Anda memilih untuk tunduk pada Chang, itu berarti mengkhianati Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah. Ketiganya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Tian Huang diselamatkan karena kemunculan Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah. Bagaimana mereka bisa mengkhianati Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah? Bab 2928 Segera, hampir setengah dari lebih dari seratus Jenderal Iblis berdiri dan memilih untuk mengikuti Raja Iblis Gayu. Melihat Jenderal Iblis yang tersisa, Raja Iblis Gayu tersenyum dan berkata, jangan gugup, Jenderal kita telah bertempur selama bertahun-tahun, dan itu adalah takdir. Apapun yang Anda pilih, saya bisa memahaminya. Setelah mendengar kata-kata ini, Jenderal Iblis yang tersisa terlihat sedikit lebih lambat dan mulai berbicara dengan suara rendah. Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingin tunduk pada Chang, setidaknya untuk hidup di sisi hutan belantara timur, dan masih mempertahankan sedikit martabat. Kirim ke Chang, dan kita akan menjadi semut rendah. Memang, di bawah pemerintahan, Chang, makhluk didahuang hidup dalam ketakutan sepanjang hari, ketakutan dan panik sepanjang hari, hidup lebih baik daripada kematian. Dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak ras yang telah dihancurkan di alam gurun besar. Di mata mereka, makhluk gurun agung itu seperti rumput dan sawi yang bisa dipanen sesuka hati. Blood Butterfly Demon Emperor telah duduk di Eastern Desolation selama bertahun-tahun, dan kekuatan bertarungnya melawan langit. Seberapa kuat, tapi dia tidak pernah mengganggu ras lemah dan kecil lainnya. Sebagian besar orang yang mati di tangannya ada di dunia ini, kelas satu yang kuat. Beberapa jenderal Iblis melangkah maju dan berkata kepada Raja Iblis Gayu, aku masih bersedia tinggal di hutan belantara timur dan mengikuti Kaisar Iblis kupu-kupu darah. Singa emas tidak terlalu memikirkannya, dan tanpa sadar ingin berdiri. Begitu mata harimau itu berputar, dia tiba-tiba mengerutkan kening, meraihnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan bahkan jika harimau tidak mengucapkan sepatah kata pun, singa emas bisa menebak. Pada saat ini, dengarkan saja Raja Iblis Gayu berkata, setiap orang memiliki aspirasi, saya bisa mengerti, Anda bisa pergi. Beberapa Jenderal Iblis menarik nafas dalam-dalam, membungkuk kepada Raja Iblis Gayu, dan mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Tetapi sebelum para Jenderal Iblis meninggalkan Aula, mereka merasakan perasaan krisis yang kuat datang, dan beberapa cahaya dingin menyala di belakang mereka. Terlalu cepat. Beberapa Iblis tidak akan punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Di bawah pengawasan Iblis, Iblis ini akan dipotong menjadi dua hidup-hidup oleh beberapa sisik ikan yang tajam, dan darah serta organ dalamnya tersebar di semua tempat. Roh primordial dari para Jenderal Iblis tidak terhindar dan dimusnahkan oleh beberapa sisik ikan. Ini adalah kekuatan Raja Iblis. Hanya Raja Iblis Gayu yang bisa membunuh beberapa Jenderal Iblis dalam sekejap, tanpa memberi lawan sedikitpun kesempatan untuk bereaksi. Aura berdarah langsung menyebar dan memenuhi Aula. Setan-setan lainnya akan melihat pemandangan ini, mencium bau darah tajam yang kuat, tidak bisa menahan mereka dan menggigil di hati mereka. Singa emas ketakutan beberapa saat. Seandainya bukan karena Harimau yang menangkapnya, saat ini, dia telah jatuh ke dalam genangan darah ini dan berubah menjadi mayat. Tetapi pada saat yang sama, ada ledakan amarah di hati singa emas itu, dan janggut serta rambut emas di seluruh kepalanya ditegakkan. Oult Ki, tahan, jangan impulsif. Merasakan amarah di hati singa emas, Harimau dengan cepat mengirimkan pesan suara untuk mengingatkannya. Siapa lagi yang memiliki pilihan yang sama dengan mereka? Raja Iblis Gayu bertanya dengan ringan. Beberapa jenderal iblis baru saja mati, siapa yang berani berdiri sekarang? Berdiri saat ini sama saja dengan mati. Para jenderal iblis yang masih menunggu, diam dan ragu-ragu, berdiri di sisi lain satu demi satu, memilih untuk mengikuti Raja Iblis Gayu. Di sisi lain aula, jumlah jenderal iblis semakin sedikit. Tak lama kemudian, hanya tersisa tiga sosok. Itu adalah tiga bersaudara Tiger, King Ching, dan Golden Lion. Pergilah. Harimau itu menyeret singa emas, kesadaran ilahi mentransmisikan suaranya, dan berteriak pelan, mencoba menyeretnya. Mereka bertiga berdiri di sini, itu terlalu mencolok. King Ching juga membuju, selamatkan hidup kita dulu, dan kemudian kita akan menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri dan menyampaikan berita itu kepada kaisar iblis Tianwu. Singa emas mengepalkan kedua tangannya dan tetap diam untuk waktu yang lama, tetapi masih berkompromi. Meskipun kemarahan tak berujung terjalin di dalam hatinya, dia tahu bahwa jika dia terus bertahan, dia tidak hanya akan dimakamkan di sini, tetapi dia juga akan menyakiti Tiger dan King Ching. Mereka bertiga juga berjalan menuju sisi lain. Dan masih banyak lagi suara raja iblis Gayu tiba-tiba terdengar, dengan sedikit kedinginan. Raja iblis Gayu berkata pelan, macan batian, kamu, saudara singa, sepertinya sangat enggan. Tidak ada keengganan. Harimau itu buru-buru berkata dengan wajah tersenyum, dia ketakutan dengan kekuatan raja iblis barusan, dan dia tidak melambat untuk sementara waktu. Raja iblis memiliki gaya yang tak tertandingi, seorang seniman yang bijaksana dan bela diri, aku baru saja terpana. Mengenai sanjungan dan sanjungan harimau, raja iblis Gayu tidak tergerak. Dia sepertinya tidak ingin melepaskan singa emas itu. Dia melanjutkan, bagaimana cara membuktikan bahwa dia sukarela. Lagi pula, saya melakukan banyak hal dengan merasakan dan tidak pernah memaksa orang lain. Harimau itu mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, masih tersenyum di permukaan, dan bertanya, itu pasti sukarela. Dia hanya sedikit lambat untuk merespon. Lebih baik kau tutup mulut, aku tidak membiarkanmu, berkata. Sebelum Tiger selesai berbicara, dia diganggu oleh raja iblis Gayu. Raja iblis Gayu mengangkat jarinya ke singa emas, dan berkata dengan dingin, kamu sendiri yang mengatakannya. Singa emas mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya, terdiam beberapa saat sebelum perlahan berkata, aku bersedia mengikuti raja iblis. Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarnya. Raja iblis Gayu berkata dengan ringan. Kincing mengerutkan kening. Harimau itu secara bertahap menghilangkan senyumnya. Saya bersedia mengikuti raja iblis. Singa emas menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras. Kemarilah, berlutut di sini dan katakan. Raja iblis Gayu menunjuk ke arahnya lagi, mendominasi. Dia ingin melihat berapa lama singa emas ini bisa bertahan. Singa emas tidak berkata apa-apa, tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Jika itu dirinya sendiri, dia akan berkorban sejak lama. Tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bisa melewati level ini, dia akan melukai tiger dan kincing. Singa emas berjalan menuju raja iblis Gayu. Tapi begitu dia melangkah, lengan kiri dan kanannya ditarik oleh satu telapak tangan besar dan satu kecil, itu adalah tiger dan kincing. Sebelum singa emas sempat bereaksi, dia melihat harimau mendekatinya, menunjuk ke raja iblis Gayu yang tinggi, dan berteriak, berlututlah ibumu. Belum lagi jenderal iblis di sekitarnya, bahkan raja iblis Gayu tercengang oleh omelan itu. Harimau itu tidak berhenti, dan terus mengutuk, Tuan Macan memanggilmu ke raja iblis untuk memberimu wajah. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu seseorang? Kamu adalah kentut Tuan Macan. Singa emas khawatir akan melukai mereka berdua, bagaimana mungkin harimau gagal melihatnya. Dia tidak akan pernah menyaksikan singa emas menanggung keluhan seperti itu sendirian. Terlebih lagi, dia telah melihatnya. Raja iblis Gayu sama sekali tidak berencana melepaskan singa emas itu. Jika singa emas dalam masalah, dia dan kincing tidak akan duduk diam. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak bisa menghentikan pembunuhan raja iblis Gayu. Karena sulit untuk menghindari kematian, lebih baik memarahinya dan memarahinya karena semprotan berdarah. Bagus, bagus, bagus. Raja iblis Gayu berdiri dengan teriakan keras, balas menyeringai marah, dan berkata dengan dingin, karena kamu ingin mati dengan segenap hati, aku akan memenuhimu. Apa? Harimau itu juga tertawa dan berkata, sempurnakan ibumu. Aku tidak takut memberitahumu bahwa ada tujuh saudara kami. Jika kamu berani membunuh kami bertiga, empat sisanya pasti akan membalas dendam padamu. Huh. Raja iblis Gayu mencibir, naga tidak hidup dengan ular, burung phoenix tidak menari dengan ayam, dan kalian bertiga, siapa yang bisa menjadi orang. Peran kecil seperti ini, berapa banyak yang akan datang, berapa ini raja membunuh. Apakah itu? Pada saat ini, suara biasa-biasa saja datang dari luar Allah. Kamu mencoba membunuhku. Bab 2929 Mendengar suara ini, Harimau, King Ching, dan Golden Lion sangat terkejut, mereka tercengang untuk beberapa saat, dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu. Meskipun mereka tidak melihatnya selama bertahun-tahun, mereka terlalu akrab dengan suara ini. Tapi bagaimana mungkin? Mustahil. Mereka bertiga curiga bahwa mereka mengalami halusinasi dan tidak dapat mempercayainya. Tidak dapat menjelaskan mengapa, mereka bertiga saling memandang, tetapi tidak berani melihat ke belakang. Bahkan jika itu hanya ilusi, ketiganya ingin membiarkan ilusi tinggal sementara pada saat ini. Jenderal Iblis lainnya, termasuk Raja Iblis Gayu, secara alami tidak terlalu banyak berpikir, setelah berjalan-jalan, mereka melihat seorang pria yang mengenakan topeng perak dan jubah ungu, mondar mandir ke Aola. Sekilas, orang ini tidak menunjukkan aura yang mengerikan. Raja Iblis Gayu tetap diam, memancarkan kesadaran ilahi, dan berpatroli pada pria berjubah umu itu beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan orang terkenal. Itu pasti Raja Iblis. Raja Iblis Gayu diam-diam berpikir. Bahkan jika dia tidak melihat seorang kaisar yang kuat di alam liar yang agung, dia telah mendengarnya. Tapi dia belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik kerajaan yang akan berpakaian seperti ini. Jika itu bukan kaisar Iblis, itu mungkin Raja Iblis. Jika itu hanya jenderal Iblis, dan berani berlari, itu benar-benar akan menjadi hidup dan mati. Tentu saja, jika pria berjubah ungu dan ketiganya awalnya bersaudara, dan kesetiaannya berat, darahnya melimpah, sangat mungkin untuk mati. Siapa di sini? Setelah beberapa spekulasi, Raja Iblis Gayu tenang dan bertanya perlahan. Biarpun lawannya adalah Raja Iblis, mustahil membunuhnya. Dia bisa duduk di kerajaan perbatasan Gurun Timur karena dia telah berkultivasi dengan sempurna di gua dan surga, dan termasuk dalam Raja Iblis tertinggi. Meski menurut prediksi terburuk, kekuatan tempur lawan masih di atasnya, dia bisa kabur. Sejak dia memasuki aula, Dewa Seni Beladiri tidak pernah melihat Raja Iblis Gayu. Matanya selalu tertuju pada ketiga sosok itu dengan membelakangi dia. Lengan mereka yang gemetar bertiga bisa melihat fluktuasi kekerasan di hati mereka. Menghadapi pertanyaan Raja Iblis Gayu, Dewa Seni Beladiri itu terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia tidak mendengarnya. Dia hanya bertanya kepada ketiga harimau itu, kalian bertiga ada di sini, apakah anda berniat untuk mengenali saya sebagai kakak laki-laki? Mendengar ini, wajah ketiga harimau itu menunjukkan kegembiraan, dan mereka tiba-tiba berbalik. Meski Dewa Seni Beladiri memakai topeng perak, ketiga harimau itu bisa sekilas mengenalinya. Ini Suzimo, kakak laki-laki. Harimau itu hampir tersenyum dan mekar, dan pertama-tama bergegas ke depan, memeluk Dewa Seni Beladiri itu dengan erat. Segera setelah itu, singa emas dan kincin juga menyerbu. Di alam pemahaman, saudara dan teman, tidak peduli seberapa dalam perasaan mereka, mereka tidak akan terlalu antusias. Langkah seperti itu tampaknya berada di luar batas. Dewa Seni Beladiri bahkan lebih tidak pada tempatnya di dalamnya. Di mata sebagian besar biksu, wilayah Iblis Huangwu jelas merupakan pria kuat yang kejam dan menakutkan yang tidak diizinkan masuk. Di mata Raja Yasya, Dewa Seni Beladiri adalah orang yang membuatnya takut. Tapi sekarang, menghadapi pelukan harimau, singa hijau dan emas, Dewa Seni Beladiri tidak menjauh, tetapi menikmati kehangatan dan kegembiraan yang langka ini. Pada saat ini, mereka berempat tampaknya telah kembali ke benua sunyi surgawi untuk mendominasi gunung Xiao Yue bersama. Tidak ada yang bisa menolak ketulusan dan antusiasme semacam ini, bahkan Dewa Beladiri. Tentu saja ada banyak hal yang ingin dikatakan di antara keempatnya, meskipun itu tiga hari tiga malam, saya khawatir mereka tidak dapat menyelesaikannya. Tetapi saat ini, keempatnya bersatu kembali, seolah mengatakan semuanya tidak berguna. Bahkan mulut harimau yang bercelote tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini, bibirnya bergetar beberapa kali, matanya masih merah, dan air mata mengalir di matanya. Harimau itu sendiri merasa sedikit malu dan ingin menanggungnya dengan keras, tetapi ketika dia berusaha keras, air mata menyelaukan mata. Nima, ini sangat memalukan. Harimau itu menangis sambil mengutuk dirinya sendiri. Kincing juga memiliki mata merah. Meski singa emas tidak menangis, dia terus menyeringai konyol di sana. Kincing Bai menatap harimau itu sekilas, dan berlari ke arahnya, betapa besar harimau itu, dan menangis, wajah harimau sebesar itu tidak cukup untuk membuatmu kalah. Berhenti berbicara. Ingus harimau dan air mata, mengemis. Engah. Di aula, ada cibiran. Raja Iblis Gayu benar-benar tidak bisa menahan tawa. Awalnya, dia melihat Dewa Seni bela diri begitu tenang dan orang yang datang tidak baik, dia pikir itu adalah peran yang kejam, bahkan melahirkan sedikit kekhawatiran. Tapi sekarang, melihat mereka berempat bersama, gila, menangis dan tertawa, Raja Iblis Gayu menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Sepertinya aku benar, naga tidak hidup dengan ular, dan burung phoenix tidak menari dengan ayam. Raja Iblis Gayu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tidak lebih dari itu dengan kalian bertiga yang telah menyembah. Dia sepertinya membunuh kita. Dewa Seni bela diri masih mengabaikan Raja Iblis Gayu, tetapi melihat harimau tiga dan bertanya. Menyebutkan hal ini, mereka bertiga merasa ngeri, dan dengan cepat menyatukan pikiran mereka. Krisis saat ini belum terselesaikan. Harimau itu dengan tergesa-gesa mengingatkannya dengan transmisi suara, dan berkata, bos, ini adalah karakter yang kejam, Raja Iblis Puncak, apa basis kultifasi Anda? Dewa Seni bela diri bergumam, menurut pernyataan Anda, itu harus menjadi raja tertinggi. Karena Seni bela dirinya, Yuan Wu Dong Tian telah berkultifasi sampai selesai. Dihitung menurut ranah dunia kultifasi, itu memang raja tertinggi. Puncak vs. Puncak, hasilnya tidak dapat diprediksi. Harimau itu menyentuh dagunya dan bertanya dengan hati-hati, kenapa kamu tidak berdiri di sini, bos, kita bertiga akan mundur dulu, agar tidak menahanmu. Bentak. Sebelum harimau itu selesai berbicara, King Ching menamparkan bagian belakang kepalanya. Hanya bercanda. Harimau itu dipukul sampai terhuyung-huyung, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Dewa Seni bela diri berkata dengan enteng, sangat mudah untuk membunuhnya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Dewa Seni bela diri itu menjentikkan jari-jarinya. Sekelompok api hijau samar melayang ke arah Raja Iblis Gayu, kecepatannya tidak cepat, suhunya tidak tinggi, dan tidak ada kekuatan untuk merasakan. Ledakan. Darah yang melonjak di Demon King Gai langsung menopang Zokchen Kaveran, dan menekan api hijau gelap, berteriak, cahaya kunang-kunang, berani. Ah! Hanya setengah jalan dari kata-kata Raja Iblis Gayu, dia menjerit. Gugusan api hijau gelap yang tampaknya biasa itu langsung membakar lubang di gua Zokchen miliknya, dicuci oleh darahnya, nyala api berkembang, dan nyala api meroket. Seluruh langit guanya, seluruh tubuhnya, dikelilingi oleh api hijau yang suram ini, dan tidak bisa dipadamkan sama sekali. Setelah Seni bela diri Dewa Seni bela diri Domen, penyempurnaan Yuan Wu Dong Tian, kekuatan api hantu juga meningkat dengan air pasang. Belum lagi Raja Peripuncak, atau Kaisar Semu yang kuat dalam menghadapi api hantu ini, jika dia tidak menghadapinya dengan baik, dia akan dengan mudah mati dalam nyala api. Api hantu neter, membakar darah. Darah yang dikeluarkan oleh Raja Iblis Gayu hanya akan meningkatkan kekuatan api hantu. Hanya dalam sekejap mata, kesempurnaan agung Raja Iblis Gayu dibakar dan roboh. Dia sendiri juga dibakar menjadi kerangka dengan api hijau samar, dan daging serta darahnya lewat dengan cepat, berubah menjadi makanan api hantu. Bab 2930 Bahkan Gua Langit Dzogchen dikelilingi oleh api hantu, dan jiwa Raja Iblis Gayu tidak bisa melarikan diri. Di bawah tatapan ngeri sekelompok jenderal iblis, hanya beberapa nafas, Raja Iblis Gayu dibakar sampai tulang putih, jiwa berubah menjadi abu, dan tubuhnya mati. Ini lebih dari 100 jenderal iblis di Aula terkejut. Ini adalah Raja Iblis tertinggi. Namun pria berjubah umu ini bahkan tidak memandang Raja Iblis Gayu dari awal hingga akhir, melainkan hanya kilatan api yang muncul dan membunuhnya. Kekuatan macam apa ini? Kaisar Kuasi? Atau Imperial Realm? Lebih penting lagi, pria berjubah umu ini jelas berada di sisi Kaisar Iblis Kupu-Kupu Darah, dan mereka semua hanya menyatakan bahwa mereka akan tunduk pada Chang. Jika pria berjubah umu ini menembak mereka, dia akan bisa membunuh bidak dengan nafas biasa. Para jenderal iblis memandang Dewa Seni Beladiri dengan ketakutan dan gemetar, karena takut pria kejam ini akan menyerang mereka. Tetapi Dewa Seni Beladiri tidak memperhatikan para jenderal iblis ini, pikirannya tertuju pada tiga harimau, kincing dan singa emas. Kecepatan latihan sangat cepat. Dewa Seni Beladiri merasakan alam kultifasi tiga orang, dan mengangguk. Harimau itu menepuk dadanya dan berkata, setelah kedatangan Great Wilderness, kami bertiga telah bertempur dan membunuh di perbatasan sepanjang tahun. Budidaya ini sepenuhnya dipicu oleh pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa kukatakan? King Ching menatap harimau itu sekilas dan berkata, dibandingkan dengan kakak, kita jauh di belakang. Dewa Seni Beladiri tersenyum dan bertanya, apakah hanya ada kalian bertiga di alam liar besar? Apakah ada berita tentang monyet, Eidolon, dan Rubah Kecil? Saudara monyet dan lima orang tua belum pernah mendengar kabar dari mereka. Singa emas berkata, namun, Rubah Kecil juga ada di alam liar. Dia memiliki peluang yang jauh lebih baik daripada kita bertiga. Dia dihargai oleh kaisar klan Rubah dan diterima sebagai murid pribadi. Diperkirakan bahwa alam kultifasi lebih tinggi dari kita. Harimau itu berkata dengan semangat, kami masih berbicara tentang Rubah Kecil. Kami sudah lama tidak melihatnya, jadi saya merindukannya. Kebetulan Anda kembali, Bos. Ayo kita cari Rubah Kecil itu bersama-sama. Dan berkumpul. Jika Rubah Kecil melihat kakak tertuanya, aku khawatir dia akan sangat bahagia. King Ching mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Meskipun Rubah Kecil juga salah satu dari tujuh bersaudara, yang lain dapat mengetahui bahwa Rubah Kecil paling dekat dengan Susimo. Harimau itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengedipkan mata pada Dewa Seni Beladiri dan berkata, Bos akan datang kali ini. Saya khawatir tidak sedikit dari kita yang paling ingin saya lihat, tetapi orang lain. Dia, tentu saja, ingin melihat. Dewa Seni Beladiri itu menganggup, tidak menyembunyikan pikirannya, dan berkata, tapi karena hutan belantara telah datang, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Kembali ke benua Tianhuang, Susimo memikirkannya, mungkin suatu hari, dia bisa bertemu DIY sebagai Dewa Seni Beladiri. Tubuh asli Seni Beladiri adalah dukungan terbesarnya sejak latihannya, dan itu juga harga dirinya. Bahkan Daiyue tidak tahu apa-apa tentang tubuh asli Seni Beladiri. Pada awalnya, DIY datang ke benua sepi surgawi dengan bantuan anomali darah dari tubuh asli Naga Phoenix, dan dia cukup terkejut melihat pencapaian tubuh asli Naga Phoenix. Tubuh asli Qinglian tidak menyembunyikan persepsinya. Tapi dia tidak memperhatikan keberadaan tubuh asli Seni Beladiri. Susimo selalu menantikan hari ini. Dia ingin datang ke hutan belantara besar untuk menemukan DIY, bukan hanya karena dia melewatkannya. Selain itu, Susimo ingin berdiri di depan Daiyue dan membiarkannya melihatnya. Pria muda yang telah menghabiskan banyak pikiran dan perubahan pada takdirnya telah mencapai titik ini hari ini. Melihat punggungnya, dia mengejarnya. Bahkan, bisa bertarung berdampingan dengannya. Saya khawatir saya harus pergi ke kuil Tianwu dulu. Qing Qing mengerang sedikit, dan berkata, ada lusinan negara seperti kerajaan Gayu di pegunungan Taiya. Saya curiga bahwa pengkhianatan Raja Iblis Gayu mungkin bukan pengecualian. Mari kita pergi ke kuil Tianwu dulu dan memberitahu Kaisar Iblis Tianwu tentang masalah ini, sehingga dia harus bersiap. Singa emas juga menganggup dan berkata, jika peristiwa besar seperti itu telah terjadi, Anda harus benar-benar memberitahu Kaisar Iblis Tianwu, jangan sampai Anda mengalami kecelakaan dan ketahuan. Ayo pergi. Dewa seni bela diri menganggup dan berkata, baru saja di jalan, kalian ceritakan tentang situasi di Desolation Timur. Untuk alam Gurun Agung, dewa seni bela diri hanya memiliki pemahaman umum. Adapun apa yang terjadi di wilayah kelaparan timur, dia tidak tahu banyak. Raja Iblis Gayu sudah mati. Kamu bisa pergi jika kamu ingin tinggal. Harimau itu memandang para jenderal Iblis di aula, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tapi, sampai jumpa di medan perang di masa depan, kami tidak akan berbelas kasihan. Setelah berbicara, empat dewa seni bela diri itu berbalik dan pergi, dan berjalan menuju kuil Tianwu di pegunungan Taiya. Menurut Tiger, penguasa pegunungan Taiya adalah Kaisar Iblis Tianwu yang tinggal di kuil Tianwu. Tubuh aslinya adalah Iblis Harimau Heterogen dengan 10 ekor harimau. Ada 9 gunung di seluruh hutan belantara timur. Di setiap pegunungan, ada ratusan ribu gunung, banyak kerajaan suku berada, wilayahnya sebanding dengan negeri Dongeng di surga. 9 gunung ini adalah pegunungan Tukiu, dan Huang Helongdi terletak di kota. Menyapu pegunungan, Kaisar Iblis Dapeng bertanggung jawab. Di pegunungan Heksu, Kaisar Iblis Berhala duduk di kota. Kaisar Iblis Ekor Sembilan duduk di pegunungan Kingkiu. Di pegunungan Liupo, Kaisar Iblis Kuiniu duduk di kota. Di pegunungan Deis, Demon Emperor Bais duduk di kota. Di pegunungan Dayan, Kaisar Kingtian duduk di kota. Di pegunungan Kutub Timur, Kaisar Iblis Ular Misterius duduk di kota. Di pegunungan Taiya, Kaisar Iblis Tianwu duduk di kota. Ada 9 Kaisar Iblis di 9 gunung. Tentu saja, Di antara 9 Kaisar Iblis, Kekuatan kultifasi juga berbeda. Menurut spekulasi Tiger, 3 dengan kekuatan tempur terkuat adalah Kaisar Naga Laut Liar, Kaisar Iblis Dapeng, Dan Kaisar Iblis Idola. Mendengar nama ketiganya, Dewa Seni Beladiri itu bijaksana. Buku Rahasia Raja Iblis Hutan Belantara Besar, Total ada 12 Raja Iblis. Di antara mereka, Ada Raja Naga Laut Liar, Raja Iblis Dapeng, Dan Raja Iblis Idola. Kekuatan magis dan rahasia yang dia kembangkan, Seperti Nilin, Sayap Dapeng, Dan kekuatan supernatural Enam Taring, Semuanya berasal dari ketiga Raja Iblis ini. Dengan cara ini, Ketiga Raja Iblis ini semuanya telah tumbuh Menjadi Kaisar Iblis yang kuat selama beberapa tahun terakhir. Hanya saja nama Kaisar Iblis lainnya tampak agak aneh, Dan mereka tidak cocok dengan nama ke-12 Raja Iblis. Di antara 12 Raja Iblis, Ada juga Banteng Mandul, Macan Hitam, Macan Tutul Angin, Kuda Dewa, Penyuruh, Del. Raja Iblis ini mungkin belum melangkah ke alam Kaisar, Jadi mereka gagal menjadi Kaisar Iblis yang menjaga pegunungan. King King berkata, Saya merasa bahwa kekuatan bertarung Kaisar Iblis berekor 9 di pegunungan King Kiu Mungkin tidak lebih lemah dari 3 Kaisar Naga Laut Liar. Setelah jeda, King King berkata, Momo ngomong, Kaisar Iblis berekor 9 ini juga dari klan rubah, Dan rubah kecil itu diterima olehnya. Kaisar Iblis berekor 9 itu lahir benar-benar. Mata Kaisar Monster, Harimau, Dan Singa Emas ini tiba-tiba menjadi sedikit aneh, Dengan sedikit kecemburuan, Tetapi masih sedikit tergila-gila. Apa yang ingin Anda katakan? King King menatap Harimau itu dan bertanya dengan nada buruk. Hati Harimau itu tertegun, Dan dengan cepat dia berkata dengan wajah serius, Saya hanya ingin mengingatkan Bos, Ketika Anda melihat Kaisar Iblis berekor 9, Jangan lihat Kaisar Iblis berekor 9. Mata rubah itu adalah sangat menarik. Singa Emas juga mengangguk cepat dan berkata, Jika Anda tidak memperhatikan, Jiwa bisa terpikat. King King memutar matanya dan berkata dengan marah, Siapa yang seperti kalian berdua, Kamu tidak bisa berjalan saat melihat orang lain. Memalukan untuk berdiri di tempat dan menyimpan air liur. Terima kasih telah menonton!